Gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat atas surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju, selama kurang lebih satu minggu, suhu global di bawah nol. Saki nggak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka, bisa dipastikan, bumi nggak akan lagi menjadi planet yang laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius, atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja lho, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, 1 bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dasyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada lho zona laikuni. Jadi jarak aja lah, daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar, keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya. Maka, bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. Satu detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang nggak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 kilometer. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 centimeter. Wah, pusat atas surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron. Diameternya sekitar 30 kilometer. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron. Tapi masa bintang ini seberat matahari. Jadi, gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stevenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita. Makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat. Akibatnya, matahari mengembang. Lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi. Kemudian, akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Apa yang akan terjadi kepada kita dan bumi kalau bumi jadi sebesar matahari? Diameter bumi sekitar 12.800 kilometer. Melintasi bumi sama kayak menyetir tiga kali bolak-balik Amerika Serikat. Itu sih nggak seberapa. Tapi gimana kalau kita bolak-balik sebanyak 305 kali lagi? Harus keluar uang berapa nih buat bensinnya? Ini adalah diameter matahari, kira-kira 1,4 juta kilometer. Dibandingkan sama bumi, matahari luar biasa besar. Nah, apa dampaknya sama kita kalau bumi menyamai besar matahari? Ada empat kemungkinan, bergantung sama ukuran matahari. Kemungkinan pertama, bumi jadi sebesar matahari, tapi masanya nggak berubah. Planet besar dengan masa sekecil bumi, pertama-tama nggak akan ada gravitasi. Semakin besar bumi, semakin kuat gravitasinya. Begitu juga sebaliknya. Planet seringan itu nggak akan bisa menarik benda. Gravitasi menciptakan semua zat berat. Semuanya mulai dari kerikil sampai seluruh benua. Diam di tempat karena gravitasi. Nah, kamu pasti udah bisa nebak gimana jadinya bumi tanpa gravitasi. Kita bakal jadi butiran debu nih. Iya, bumi bakal jadi awan debu. Oh iya, selain itu, gravitasi planet lain bikin kita meregang ke samping. Bumi nggak punya kesempatan untuk kembali ke bentuk semula. Kemungkinan ini serem banget ya. Ngomong-ngomong, meskipun bumi tetap jadi planet, nggak akan ada yang bisa hidup dalam kondisi kayak gitu. Pasti ada jarak besar di antara pusat bumi dan permukaannya. Ingat, masa planet ini kecil banget. Jadi, nggak ada gravitasi. Bumi nggak akan bisa menahan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, organisme hidup nggak bisa berkembang. Nggak penting juga sih, soalnya sekarang bumi cuma gumpalan awan. Nah, awan yang bobotnya sekitar 10 kali lebih berat dari Jupiter ini ngumpul di luar angkasa. Akibatnya, awan ini hancur dan menjadi bintang. Yuk sapa, ini dia matahari baru. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ini bisa beda dan bisa juga jadi lanjutan kemungkinan pertama. Bumi menjadi sebesar dan seberat matahari. Sekarang, kita punya dua matahari. Kita berubah jadi sistem bintang binar. Kamu tahu artinya? Waktunya menghancurkan seluruh tata surya. Bayangin aja, punya dua pusat masa di satu tata surya. Orbit planet jadi nggak stabil. Bingung sama perubahan yang tiba-tiba itu. Begitu mendekati mantan bumi, planet-planet langsung hancur. Entah karena gaya pasang surut atau tabrakan mantan bumi. Ya, termasuk raksasa gas. Hati-hati, Jupiter. Kamu tahu planet mana yang bertahan dan akhirnya balas dendam sama kita? Pluto. Pluto mungkin jadi mantan planet terakhir yang tersisa di tata surya. Pluto terlalu jauh buat menyadari perubahan apapun, kecuali peningkatan masa pusat tata surya. Jadi, orbit Pluto mendekati sistem bintang binar kita dan selesai. Bumi dan matahari harus terima kalau Pluto bakal jadi satu-satunya yang mendampingi. Piringan protoplanet yang membentuk tata surya kita miliaran tahun lalu udah nggak ada. Jadi, nggak ada lagi planet yang bisa tercipta di tata surya kita. Nggak apa-apa sih, tapi bagaimana dengan bumi? Gimana kehidupan di bumi baru? Yuk lihat! Siang dan malam jadi makin lama karena waktu rotasi bumi bertambah. Mungkin ada penurunan suhu yang signifikan di kutub utara dan selatan. Bahkan di bumi yang kecil sekarang, kutub hampir nggak mendapat cahaya matahari. Jadi, kalau bumi membesar, cahaya matahari di sana bakal makin berkurang. Tapi, bumi jadi lebih luas sekarang. Nggak ada overpopulasi, saking besarnya. Kalau kamu mau pergi dari satu titik ke titik lain, kamu butuh waktu bertahun-tahun. Iya sih, kalau dipikir-pikir, kita mungkin bakal kesepian banget di sana. Tapi, kita nggak tahu kan? Mungkin roket bakal jadi moda transportasi utama kita? Keren banget tuh! Ada banyak wilayah luas yang belum dipetakan dan belum pernah dilihat atau dikunjungi manusia. Kita juga nggak akan tahu tentang banyak peradaban dan suku. Setelah beberapa abad, banyak orang meninggal tanpa pernah bertemu atau mengenal orang lain. Itu juga kalau kita bisa jalan. Tulang kita nggak bisa menopang bobot kita dengan gravitasi besar. Dan jantung kita harus bekerja dua kali lipat biar kita hidup. Burung nggak bisa terbang lagi. Lebih tepatnya, nggak ada yang bisa terbang. Pohonan yang lama tumbang dan pohon yang baru tumbuh pendek. Kayak rumput. Ngomong-ngomong soal pohon, gimana sih keadaan ekosistem kita? Ya, nggak baik. Kalau kita nggak peduli sama lingkungan di bumi kecil sekarang, bayangin gimana jadinya kalau bumi jadi besar. Sampah kita yang menggunung pasti akan mengalahkan pepohonan dan air bersih yang mengalir ke rumah baru kita yang besar. Ukuran mesin dan robot harus besar untuk mengerjakan hal kecil kayak sekarang. Karena pertanian biasa aja, sekarang seukuran negara bagian di Amerika Serikat. Bumi juga bakal jauh lebih gelap. Sekarang ukuran bumi kecil banget. Bayangkan gimana jadinya waktu planet kita jadi seukuran matahari. Berkurangnya cahaya matahari berarti kita butuh matahari buatan. Akan ada perbedaan suhu yang besar di permukaan planet kita. Kalau kamu kaget, mungkin kamu nggak tahu sebesar apa ukuran matahari. Ukurannya hampir 110 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Katulistiwa bumi baru kita bakal setara dengan 35 katulistiwa bumi sekarang. Oh iya, kamu ingat Pluto? Pluto akan jadi satu-satunya satelit kita sekarang. Bulan mungkin udah lama menabrak bumi baru dan menyebabkan kepunahan makhluk di bumi. Kalau gitu, seluruh air menguap dari bumi. Intinya ada ribuan kemungkinan buruk, tapi yuk lanjut dan fokus sama hal baik. Kemungkinan ketiga. Sama aja, tapi kepadatan bumi nggak berubah. Nah, ini menarik. Sekarang kita bukan lagi planet, tapi bintang. Faktanya ukuran kita jadi lebih besar daripada matahari. Planet kita punya 3,9 masa matahari karena harus menyeimbangkan kepadatan bumi yang rendah. Intinya, keadaannya akan sama seperti kemungkinan kedua, tapi dengan akibat jangka panjang yang lebih menarik. Karena ukuran bumi jadi 4 kali ukuran matahari, umurnya akan lebih pendek. Lalu, bumi akan berevolusi. Bergantung pada masa intinya, bumi bisa menjadi supernova atau lapisan luarnya akan lepas untuk membentuk nebula planetar. Kalau bumi jadi supernova, matahari yang dekat banget sama kita akan meledak. Dan sekarang, cuma ada mantan bumi kita. Bola kesepian dengan diameter sekecil 19 km. Kita adalah bintang neutron yang tersusun dari materi neutron yang terdegenerasi. Bintang ini memiliki tingkat kepadatan ekstrim dan berputar sangat cepat. Jadi, mending jauh-jauh deh. Kalau bumi menjadi nebula, matahari akan menarik semua debu dan menambah masanya. Sekarang, kita punya matahari yang sedikit lebih besar dan sebuah katai putih. Setelah beberapa lama, matahari yang tua menghabiskan sisa hidupnya. Matahari tua itu menjadi raksasa merah setelah menghabiskan hidrogen di intinya. Matahari mulai membesar dan meninggalkan materinya yang kebanyakan berupakan hidrogen. Di katai putih, kita. Saat materi itu mencapai suhu dan tekanan tinggi, terjadilah fusi nuklir. Kita menjadi nova. Asik, kita jadi bintang lagi. Sendirian, tapi tetap bintang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Bintang adalah pertarungan gaya yang berlawanan. Salah satunya adalah gravitasi yang mencoba segala cara untuk memadatkan timah menjadi bola sekecil mungkin. Gaya kedua adalah tumpukan bahan bakar di inti bintang itu. Saat terbakar, bahan bakar itu membentuk energi besar dan suhu yang super panas. Selama gaya ini seimbang, bintang itu akan hidup. Tapi kalau bahan bakar bintang habis, bintang itu akan menjadi dingin. Tekanan di dalamnya bakal ngedrop. Artinya, gravitasi menang. Gravitasi akan meremas bintang sekuat tenaga. Akibatnya, bintang akan meledak. Dalam 15 detik, kamu akan melihat cahaya paling terang dalam hidup kamu. Dan mantan bumi kita menjadi supernova. Meninggalkan nebula yang luar biasa. Tapi tenang aja, planet batuan gak mungkin jadi seukuran matahari. Cuma bintang lain yang bisa sebesar itu. Eh, tapi tunggu. Kenapa bumi kecil banget sementara planet lain besar? Apa planet terus tumbuh atau pasti berhenti? Semakin besar masa, semakin besar tekanan. Saat planet membesar, tekanan gravitasi bertambah. Planet berhenti tumbuh waktu masanya mencapai sekitar 1,7 kali masa Jupiter atau 540 kali masa bumi. Setelah itu, kalau masanya bertambah lagi, planet itu akan mengecil karena tekanan makin besar. Jadi, eksperimen pikiran kita bisa dibilang mustahil. Hanya ada satu bintang di tata surya kita, matahari. Dan semua planet mengorbit bintang ini. Tapi ada juga sistem dengan sebuah planet yang mengorbit dua matahari. Misalnya, Kepler-16b berupa tempat yang keras dan dingin yang terdiri dari setengah batu, setengah gas. Tapi yang paling keren, kalau kamu mengunjungi planet ini, kamu akan melihat dua matahari terbenam dan punya dua bayangan. Astronom sepertinya menemukan hal lebih langka dan lebih aneh lagi mungkin ada planet yang mengorbit tiga bintang sekaligus. Sistem bintang GW Orionis jaraknya sekitar 1.300 tahun cahaya dari planet kita. Itu terdiri dari tiga cincin jingga, terbuat dari debu, dan berada di dalam satu sama lain. Di tengah sistem ini, kamu bisa melihat tiga bintang. Dua bintang ini binari, yang artinya dua bintang ini mengorbit satu sama lain. Bintang ketiga mengelilingi dua bintang itu dan ilmuwan menemukan bahwa tiga cincin itu tidak sejajar. Cincin paling dalam berayun lebar dalam orbitnya dan cincin terluar memiliki kemiringan 38 derajat. Jadi, astronom memiliki dua teori. Teori pertama mengatakan, putusnya cincin ini terjadi karena tiga matahari menciptakan torsi di tengah seluruh sistem. Torsi adalah gaya gravitasi yang selalu bekerja menuju pusat. Tapi, beberapa waktu kemudian, teori ini dicoret. Turbulensi dalam cincin ini kurang kuat untuk membuktikan teori ini. Teori kedua mengatakan, bahwa fenomena ini bisa terjadi karena sebuah planet terbentuk di dalam salah satu cincin ini. Sebuah planet muda bisa memengaruhi keseimbangan gravitasi sistem tiga cincin itu dan menjadi penyebab tiga cincin itu sangat terpisah jauh. Ada celah besar dalam awan debu dan berdasarkan ukurannya, planet yang kita bicarakan pasti berupa raksasa gas besar seukuran Jupiter. Semua benda angkasa terbentuk karena gravitasi menarik materi. Jika ada rotasi sedikitpun di awal, kecepatan putaran meningkat seiring waktu, terutama saat sebuah benda mulai jatuh. Itu sebabnya, semua benda angkasa berputar, termasuk partikel debu dan bahkan lubang hitam. Lubang hitam kehilangan masa karena sesuatu yang disebut radiasi Hawking. Horizon peristiwanya menjadi semakin kecil, tapi proses ini sangat amat lambat. Horizon peristiwa lubang hitam adalah point of no return, itu seperti batasan yang mengelilingi lubang hitam. Dan tidak ada apapun termasuk cahaya dan radiasi bisa keluar begitu menyeberangi batasan ini. Rata-rata lubang hitam butuh miliaran kali umur alam semesta untuk menghilang sepenuhnya. Galaksi Bimasakti kita juga mungkin memiliki lubang hitam supermasif, tapi kita tidak dalam bahaya. Salah satu lubang hitam besar terdekat, V4647 Sagittari, kemungkinan besar berjarak 20 ribu tahun cahaya. Mengamati dampak lubang hitam aman dilakukan dari kejauhan. Masalah dimulai saat kamu terlalu dekat karena gaya gravitasinya yang luar biasa besar. Galaksi bisa saling menelan, itu salah satu cara galaksi berkembang seiring waktu. Tetangga terdekat kita disebut Andromeda, dan saat ini menelan salah satu galaksi satelitnya. Dulu, Andromeda menelan setidaknya dua galaksi satelit. Banyak gugusan bintang tersebar di seluruh galaksi ini, Andromeda pasti mencuri bintang-bintang ini dari galaksi lain. Ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi bintang-bintang itu. Bintang-bintang ini ditemukan di penggabungan galaksi yang terjadi miliaran tahun lalu. 10 miliar tahun lalu, galaksi kita juga mengalami tabrakan. Itu sebabnya sekarang halonya tidak seperti halo yang dimiliki galaksi spiral lain. Awalnya, ilmuwan mengira itu beberapa tabrakan kecil, tapi kemudian mereka sadar bahwa sebagian besar benda angkasa di Bimasakti ini berasal dari satu sumber. Galaksi lain bernama Enceladus lah yang bertabrakan dengan Bimasakti. Galaksi Bimasakti dan Andromeda mungkin bertabrakan, tapi itu tak akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun ke depan. Neotrino adalah partikel netral listrik yang sangat kuat sampai bisa melewati berkilo-kilometer timah dan tidak akan ada yang menghentikannya. Beberapa melewati tubuhmu saat kamu menonton ini, neutrino terbentuk di reaksi nuklir di dalam bintang hidup dan di ledakan supernova saat bintang meledak. Partikel-partikel ini hampir tidak memiliki masa dan partikel ini butuh kurang dari 3 detik untuk mencapai permukaan matahari. Lalu, itu bisa mencapai planet kita hanya dalam waktu 8 menit. Ada planet TOI 1231b yang jaraknya sekitar 90 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Neptunus dan itu adalah sebuah raksasa gas. Tapi menariknya, planet ini kemungkinan memiliki atmosfer yang kaya. Planet ini lebih dari 3,5 kali ukuran bumi dan sedikit lebih hangat dari kita dahulu 50 derajat Celcius. Planet ini mengorbit bintang katai merah yang jauh lebih kecil daripada matahari kita, tapi bintang ini juga jauh lebih tua. Satu tahun di planet ini, hanya 24 hari bumi. Meskipun dekat ke bintang induknya, planet ini relatif dingin. Itu karena bintangnya ada di sisi lebih dingin juga. Astronom berpikir mereka melihat awan di atmosfer planet misterius ini dan mungkin itu terbuat dari air. Sistem bintang dan planet ini menjauh dari bumi dengan cukup cepat. Itu sebabnya ilmuwan dengan mudah mendeteksi atom hidrogen yang terlepas dari atmosfer planet ini. Ya, artinya planet ini mungkin memiliki ekor, lubang hitam hipotetis adalah benda angkasa aneh yang merupakan kebalikan dari lubang hitam. Cahayanya sangat terang dan pertama disebutkan oleh Einstein dalam teori gravitasinya. Seringkali ilmuwan membicarakan lubang putih dalam konteks lubang cacing. Ada sebuah teori yang mengatakan lubang hitam seperti semacam titik masuk menuju terowongan yang membawamu melewati ruang dan waktu. Kalau begitu, lubang putih mungkin jalan keluar yang berada di tempat lain di alam semesta. Di sisi lain, lubang putih belum tentu harus menjadi jalan keluar dari lubang cacing. Itu bisa juga tayangan ulang gerakan lambat terbentuknya lubang hitam awal. Jadi, pembentukan lubang hitam dimulai dengan bintang besar tua. Setelah jatuh karena beratnya, bintang itu biasanya berubah menjadi lubang hitam. Tapi terkadang, proses kuantum tidak mengubah bintang menjadi lubang hitam. Sebaliknya, itu membuat lubang putih yang mulai memuntahkan materi bintang tadi. Tapi sejauh ini, hanya teori. Beberapa planet seperti Mars dan Venus memiliki cuaca cukup ekstrem dengan badai kencang. Dan sekarang, hurikan ruang angkasa yang sama kuatnya mungkin telah datang ke bumi. Itu adalah masa udara yang berputar-putar lebarnya sekitar seribu kilometer. Satelit menemukan hurikan itu ratusan kilometer di atas kutub utara di atmosfer atas bumi. Hurikan itu bukan menjatuhkan air, tapi elektron. Peristiwa itu berlangsung hampir delapan jam sebelum akhirnya berhenti dan hurikan itu berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin aja ada samudera yang tersembunyi di bawah permukaan satelit yang mengelilingi Uranus. Ilmuwan juga telah meneliti samudera di bulan Jupiter, Europa, dan bulan Saturnus, Enceladus. Samudera-samudera ini tersembunyi di bawah kerak es satelit-satelit itu. Uranus memiliki 27 satelit, 5 di antaranya sangat besar. Itu adalah Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, dan Ariel. Pada tahun 1980-an, saat orang-orang mengirim Voyager 2 untuk mengambil foto dari 5 satelit ini, ilmuwan menemukan bahwa satelit-satelit itu memiliki banyak kawah dan mengandung es dan batu. Foto-foto yang didapatkan oleh para astronom juga menunjukkan tanda air dalam bentuk cair. Itu keluar dari kedalaman satelit dan membeku di permukaannya. Salah satu penjelasan paling masuk akal adalah samudera itu ada di bawah permukaan karena satelit bergerak mengelilingi planet, medan magnet planet itu menariknya. Seperti itulah satelit berada di orbitnya. Tarikan ini menghasilkan aliran listrik yang berubah menjadi medan magnet. Medan magnet itu disebut induksi dan samudera di bawah permukaan mungkin penyebab medan induksi ini bisa dihasilkan. Saturnus dikenal dengan cincinnya, tapi Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga memiliki cincin lho. Di saat yang sama, Saturnus memiliki hal yang sangat spesial yang tidak pernah kita lihat di planet lain. Badai heksagon besar yang bergerak di kutub utara planet ini masing-masing sisinya hampir sepanjang 12.500 km. Area itu sangat besar sampai muat di isi 4 bumi. Berdasarkan citra termal, pola awan heksagonal ini turun ke atmosfer Saturnus sekitar 100 km. Planet ini sembunyi di balik awan tebal dan sinar matahari tidak bisa menembusnya. Itu sebabnya, astronom tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi ada beberapa teori, Saturnus adalah raksasa gas dan saat memanas, gas di dalam planet menyimpang lebih jauh. Energi besar dilepaskan bersamaan gas itu yang membuatnya naik, mengembang, dan kehilangan kepadatan. Proses yang sama menyebabkan hurikan dan tornado di planet kita. Di Saturnus, gas berputar keluar dari zona bertekanan tinggi yang berada di lapisan luar Saturnus. dan gas ini memancing badai besar berbentuk unik seperti itu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.